Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Berbicara soal MPV terhusus pada merek Honda, pasti yang ada di benak kita ialah Honda Mobilio Mobil ini sendiri pertama kali rilis masuk ke Indonesia yang dipasarkan pada bulan Januari tahun 2014 lalu Sedikit mengulas ke belakang soal sejarah Mobilio, sejatinya mobil ini sudah ada sejak tahun 2001 Namun pasar yang dibidik kala itu ditujukan untuk konsumen Jepang Kipranya sendiri juga cukup menarik, sebelum perannya tergantikan oleh Honda Fred Berbicara soal MPV Honda, terdapat pula mobil buatan mereka yang masuk pada segmen MPV Compact Dengan bentukan layaknya Mobilio namun memiliki tampilan depan Honda Jazz Penasaran seperti apa mobil MPV dari Honda ini? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Follow juga Instagram kita di at b.otomotif.ca untuk updatean terbaru lainnya Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya Mobil tersebut ialah Honda Sattel Salah satu MPV Honda yang memiliki tampilan depan layaknya Honda Jazz Namun memiliki dimensi yang lebih panjang tentunya Bahkan untuk versi terbaru atau fast lift dari mobil ini Mengadopsi identitas desain yang menekankan tampilan secara luas serta canggih Hal ini tentu menciptakan kesan dinamis dan tajam Dengan desain grill depan serta lampu depan sebagai satu aliran yang tersambung Tentunya MPV ini memiliki daya tarik pada bagian bentuk yang dimilikinya Di mana Honda Sattel terlihat lebih ramping dan juga mewah pada bagian samping Terkait dimensi, MPV Honda ini memiliki panjang 4.400, lebar 1.695, dan tinggi 1.545 mm Jika dibandingkan dengan Honda Mobilio yang memiliki panjang 4.398, lebar 1.683, dan tinggi 1.603 Mobil ini memiliki dimensi lebih lebar dan panjang dibandingkan dengan Mobilio Walaupun tinggi yang masih berada di bawahnya sebenarnya Tak heran, mungkin dengan adanya hal tersebut Mobil ini untuk pasar Jepang masuk dalam kategori segmen station wagon Masuk interior, mobil pada bagian dashboard kita bisa lihat Adanya panel hitam yang mendominasi Serta terdapat pula layar infotainment pada bagian tengah Memiliki dek tengah yang cukup tinggi, terutama untuk pengemudi Membuat mobil ini nyaman digunakan dalam perjalanan Begitu pula dengan penumpang yang telah dilengkapi oleh ruangan cukup luas pada bagian belakang Selain itu, setiap akses pengaturan yang tersedia pada mobil ini juga sangat mudah untuk dijangkau Pada dasarnya, interior dari Honda Sattel ini memberikan nuansa segar dan modern Yang menawarkan berbagai macam fungsionalitas Salah satu contohnya, kotak konsol yang dapat digunakan untuk meletakkan minuman maupun barang bawaan Serta juga dapat dijadikan sebagai sandaran tangan Oh iya, pengemudi juga dilengkapi dengan layar informasi tepat pada bagian panel instrument Yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait kendaraan yang dapat dengan mudah diakses Serta dikontrol melalui tombol perintah pada bagian setir Honda Sattel juga sudah dilengkapi dengan fitur teknologi lainnya Salah satunya adalah Smart Entry System melalui tombol Start-Stop Engine yang disematkan Mengenai mesin, mobil Honda ini memiliki varian mesin bensin 1.500 cc DOAC iVTEC dan 1.500 cc Sport Hybrid iDCD Masing-masing mesin untuk versi bensin menggunakan transmisi CVT Sedangkan untuk Sport Hybrid iDCD menggunakan transmisi DCT 7 percepatan Alhasil, mobil ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 108 PS pada putaran 6000 RPM Dan torsi maksimum 134 Nm Dimana tenaga yang dihasilkan tersebut disalurkan pada penggerak roda depan Selain tenaga yang cukup baik dimiliki, Honda Sattel juga dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan Seperti Collision Mitigation Brake, Adaptive Cross Control dan juga Land Keeping Support System Hal ini memberikan pengalaman yang lebih baik melalui kombinasi dari praktis, fungsionalitas dan kenyamanan pada Honda Sattel terbaru Terkait harga, Honda Sattel sendiri dibanderol mulai dari 15.408 USD Atau jika dirupiahkan setara dengan 220 juta untuk varian terendah Serta 17.911 USD Atau setara dengan 256 juta rupiah untuk varian tertingginya Tentu harga ini merupakan harga yang tersedia pada pasar Jepang Yang pasti, Honda Sattel sendiri sangat menarik Jika masuk di Indonesia sebagai generasi terbaru dari Honda Mobilio yang ada saat ini Nah itu dia, Honda Sattel sebuah MPV dari Honda Gimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya Follow juga nih instagram kita di atb.otomotif.ca untuk updatean terbaru lainnya pula Oh iya, bagi kamu yang membutuhkan informasi seputar dunia kendaraan roda 2 atau motor Bisa langsung ke channel kita yang satu yakni Bimoto ya Kami pamit undur diri dan salam otomotif Ok, Mak�� Sampai jumpa di video 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!